Terima kasih Tadi saya sempat melihat cuplikan Dari pihak Sebenarnya kita mantau karena 2 hari kan Kita kasih waktu 2x24 jam Untuk segera menanggapi Somasi yang telah kita layangkan kepada mereka berdua Secara terbuka maupun surat Cuman yang sangat disayangkan Dari pihaknya Vietgon tanggapannya Bagi saya Berarti mereka tidak menanggapi ini dengan serius Padahal sudah dijelaskan bahwa ini adalah Somasi terbuka Dan mohon maaf kliennya sendiri Sudah ada WA Ke klien kita Tapi kuasa hukumnya tidak tahu Itu kan juga aneh ya Maksudnya koordinasinya seperti apa Itu satu Kedua terima kasih kepada Mbak Inara Yang sudah menanggapi Walaupun tadi Permohonan maafnya itu Bagi kita masih kurang Karena gini Yang dia minta maaf itu adalah Masalah pencatutan kan Nah Maksudnya Maksudnya diperjelas Pencatutan yang mana Masalahnya Ini sudah merusak Harga diri klien kami Dengan stigma pelakor itu Bayangin Anak umur 20 tahun 23 tahun Sudah di stigma sebagai pelakor Ini apa tidak dipikirkan masa depannya seperti apa Hancur keluarganya seperti apa Apakah cuma dengan Mohon maaf Telah mencatat Nama klien kami Hanya itu doang Mesti dijelaskan Dia di pelakor atau tidak Itu kunci yang paling penting Adakah Mbak Inara punya bukti Perselingkuhan antara mereka berdua Kalau kita minta Masalah apalagi ada perubahan badan loh Mereka harus bisa buktikan Hati-hati Makanya dulu Mestinya Kalian mesti Ini ya Lebih teliti lagi Ini perjalanan Apa Kesepakatan itu Ada dari tahun berapa 2022 bulan apa Agustus atau apa Saya lupa Agustus Masa tidak ada klarifikasi Kalau memang dia seorang pelakor Dari pihak Inara Mencari si Si klien kita ini Mencari tahu Benar apa tidak Mesti kan dikalkifikasi dulu Sebelum melakukan postingan itu Yang Postingannya sangat dasyat Kalau kita bilang Ini masalah di fit Bukan di story doang Di highlight Di highlight lagi Sebagai pelakor Ini kan Memperburuk gitu Nah itu yang sebenarnya Memperburuk keadaan Sebenarnya Semakin jadi rame Sebenarnya kan Inara yang bikin ini rame Mohon maaf Kita Akan Ini loh Kita ini Sangat memikirkan Nasib Inara Bukan tidak loh Karena posisi dia Sekarang yang Sebenarnya Kalau kita anggap Terzolimi Dari Virgon Bayangin Ada tuduhan Perselingkuhan Bukannya memperbaikannya Malah dibuka cerai Kami juga prihatin Tapi Tolong Dari pihak Inara Juga harus meng-clearkan ini Jangan Kesannya Setelah Sebulan Dua bulan Tiga minggu Saya gak ngerti Pemberitaannya Segitu gambangnya Sementara Keluarga Keluarganya Termasuk Klien kami sendiri Sudah hancur hidupnya Coba lah Kalian pikirkan lah itu Masa Masa bisa Jangka waktu Segitu lama Tidak ada Konfirmasi segala macam Tiba-tiba Diposting Seperti itu Mesti yang jelas Jadi Langkah hukum berikutnya Adalah Rencananya kita akan Bikin laporan polisi besok Tetap akan Karena kita tidak mau Dibilang ini adalah Giming adalah Apa Settingan Kita tetap akan Melakukan proses hukum besok Ke Polda Metro Jaya Nanti Kalaupun ada Perdama dan segala macam Ya Kan ada restorasi Sejastis Kita pengen tahu Pembuat surat itu Yang disebarkan oleh Inara sendiri Pembuatnya ya Surat Surat apa Kesepakatan itu Siapa pelakunya Siapa otak Pemikiran yang bikin surat itu Yang mencantum Mencantumkan nama Klien kami Kami pengen tahu Siapa yang membuat Apakah Firdon Apakah Inara Jadi bukan hanya Pencatu termasal Di sosial media ini Surat itu Kalian mesti tanyakan kemarin Tadi itu Sini tanyakan Siapa sebenarnya Pelaku Membuat surat itu Kenapa Tiba-tiba Ada tercantum Nama klien kami Bayangin tidak Mana buktinya Bukti perselingkuhannya Mana Tunjukin dong Karena kami punya Buktinya semua Termasuk Kalaupun nanti Akan ada Pia ketiga Kami punya buktinya Kami gak main-main Kami akan buka Ingat di Firdon Kamu ini Yang penyebabnya semua Jadi kami Tidak akan Tidak akan Bantu Firdon Jelas ini Kalau Mbak Inara Butuh Bantuan kami akan Bantu Tapi Clear kan dulu ini Apakah kalian Kalian kami Pelakor apa Bukan Ada yang menutup Ada mau Ditanya Terkait Ini kan sudah Ini ya Pemintaan maaf Karena menek Nama Siapa Entry ya Apa kita gak bisa Mewakili untuk Firdo sendiri Oh enggak dong Ini kan beda Jadi gini Kejadian ini Dilakukan oleh dua orang Pertama Muncul surat dulu Surat Yang itu yang Diblash oleh Orang istrinya Suratnya ini kan Ada teratangan mereka berdua Firdon dan Inara Berserta saksi Kita mau tahu Siapa yang masukin surat ini Siapa yang mencantumkan Nama klien kami ini Kalau Firdon Ya ini jatuhnya fitnah Kalau ternyata Inara Saya gak ngerti deh Proses seperti apa nanti Yang jelas ini ada Dua kondisi yang berbeda Pertama fitnah Kedua ada Pelanggaran masalah ITE Dan pencemaran nama baik Mungkin yang abang tahu Dari Mbak Tantra Tentri Sendiri dengan Mas Firgon itu sudah Apa namanya Kenar cukup lama Atau gimana sih Pak yang Klien abang Jadi Pertamanan mereka itu Sangat gini Saya sendiri punya teman Yang Yang saya sangat dekat Yang kalau saya butuh Apapun Saya pasti Hubungin dia Contohnya bisa Adrian atau Kevin Atau ke Bang Aga Atau ke Putra Itu kan saya biasa Kita tolong Tolongin disini Hanya seperti itu Karena dia menganggap Ya ini teman Teman udah dianggap kakak juga Tapi ternyata Perlakuannya seperti ini Akhirnya mencoreng nama baiknya Dan keluarganya Ya memaaf Apakah Pantes Saya gak ngerti Motivasinya apa Apa karena dia Perempuan Dianggap masih Anak kecil Akhirnya dimanfaatkan oleh Dugan saya dimanfaatkan oleh Firgon Ya gak tau kan Seperti apa Makanya Biar nanti Proses hukum yang menjawab Jangan takut Kalau masalah Masalah siapa yang Soal segala macam Kami Kami sangat pemaaf Nanti ada Restorasi Justice Tapi kita lihat dulu Perannya apa Dan siapa sebenarnya Otaknya Bang untuk laporan besok Tertuduhnya untuk Firgon Tetap kedua-duanya Tetap kedua-duanya Tapi kan Bagi kami ada pertimbangan Kami ada pertimbangan Kami ada pertimbangan Yang dilakukan Mbak Inara tadi Kami berterima kasih Ada permintaan maaf Tapi Mohon maaf Ini tetap kita bawa Kejar hukum dulu Nanti ada Restorasi Justice Kita pengen duduk bareng kok Sama Mbak Inara Biar jelas gitu loh Karena juga Dia kan Perempuan Kami juga perempuan Merasakan hal yang sama Kita tidak mau Siapa yang bermain Yang dapat keuntungan Siapa Kita gak mau Jadi kalau ini dibilang Ini adalah Enggak Kami tetap pakai proses ini Sampai selesai Tapi terkait 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 Pemintaan maaf Inara hari ini Tapi dia gak menampik Bang Apa Enggak menutup kemungkinan Kalau perselingkuhan itu Tetap terjadi Oh silahkan Kan saya dibilang Bahwa nanti Proses hukum Akan membuktikan Bahwa klien kami Ada hubungan apa Dengan virgon Jadi kita gak takut Dan kami sudah Tanyakan berulang kali Dengan klien kami Tidak ada itu Makanya kami hari ini Tetap maju lurus Membela kebenaran Dan ini akan kita Tuntaskan sampai selesai Sampai kita tahu Siapa dalangnya Terkait Inara sudah Minta maaf Apakah klien abang Sudah dihubungan Dan respon Sudah Responnya Tadi sangat baik Klien kita bilang Bang apakah ini Sudah selesai Belum Saya bilang belum Tunggu Kita harus clear Sampai kamu Benar-benar Judgment Terakhir Terakhir pelakor itu Terakhir pelakor itu harus clear Itu statement itu harus keluar dari Inara Dan itu nanti sudah jelas Kita akan pertanyakan Nanti biar penyidik aja nanya Mana buktinya Kenapa dia bisa bilang Klien kami pelakor Bang Tadi abang sudah bilang Ada klien Itu Itu Dari pihak virgon Dari pihak virgon Apa bang Ada omongan Oh gak Itu nanti Ini Itu Nanti kan bahan kita juga Dalam pemeriksaan Jadi kalau dibilang Belum ada Belum nyampe Gak tau Kliennya kan bingung juga Kita Tapi itu percakapannya dalam bentuk Minta maaf Ada WA Apakah itu memang tertulis disitu atas nama Pokoknya lihat aja Ini masalah transfer segala Ini masalah transfer segala macam Kita sedang kumpulkan semuanya Karena transfer-transfer itu kan ada juga beritanya Untuk apa Makanya nanti bisa digali Kedekatannya seperti apa Bukan seperti yang disebutkan Sebagai pelakor Itu gak ada Itu bener-bener murni Dia menganggap Dia Kalian kami menganggap Virgun itu adalah sahabatnya Bener-bener Teman Ini biasa Susah senang Biasa Gak ada Jadi jauh Tapi yang menyakitkan itu adalah pernyataan Itu kan masalahnya Berhubungan suami istri Itu loh highlightnya Yang di dalam surat pernyataan itu Itu yang gak bisa kita terima Makanya kita mengejar Siapa yang pelakunya nih Yang membuat surat itu siapa Nah kemudian IT-nya dimana Karena diblas Kan gak boleh Mesti dikonfirmasi dulu Mengapa Bapak 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 Harus konfirmasi Gak boleh main asal-asal Posting Sebelum Maksudnya sebelum Ini terblok Apakah Mbak Tenter Sudah 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 Makanya tadi Apa yang disampaikan Mbak Inara Apa yang terjadi Mbak Kain Kain sama Kan dia selalu bilang Nanti dululah Ke Inara Nanti Tenang Nanti Akan diiniin Termasuk Kalian kami juga gitu Ada buktinya semua Dia suruh Udah tenang aja Jangan Jangan ini ngomong dulu Ditahan terus Tapi kan gak bisa Tiga minggu ini Klien kami Bener-bener dirusak Dengan pemberitaan Gak bener Bang Besok kan Mau ke Polda Metro Untuk pembuatan laporan Bisa gak bang Kalau hari ini Tolong hubungi Untuk merespon aja Permintaan Mbak Dari Inara Secara langsung Oh gak Gak bisa Besok aja Dia lagi Sibuk Oh iya besok Bersama ibunya Rencananya sama ibunya Pacarnya Sama Tentang sendiri Bertiga besok Di Polda Metro Jamnya besok Kita ikut Masa sekarang Sampai detik ini Kerudian Moril Atau Arta yang Moril Aduh Gak ternilai Seperti apa Gak usah Kan dan Saya pun Dini Dini Dibilang Gimana sih ya Maksudnya Kok bisa ya Menjat seorang ini Sebelum terbukti Udah menjat seorang Seperti itu Coba Ketuk Pikirlah Itu kan Terjadi pada diri Kalian Coba bikin Sama Kama Keten Keluarganya Seperti apa Posisi mereka Jalan seperti itulah Masa masih terbuka juga Kalau dari Mbak Inara Sudah melakukan Tapi dari Sistem Dari Sisi Firgon Sudah Belum menerima Gak mungkin Yang jelas Firgon Sudah Sudah Ada Cat Nyalah Ini Masa 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 Dan Itu kan Terbuka Terbuka Kita Kemarin Sepakan Ya Kemarin Poin Poin Kita Jelaskan Bagaimana Kok bisa Dibilang Tidak Tau Belum Ini Aduh Saya Rasa Ini Terlulah Maksudnya Bener-bener Mengabaikan Dia hanya Konsentrasi Katanya apa Urusan masalah Urusan gugatan Istrinya Mohon maaf Korbannya siapa Tiba-tiba Dia yang digugat Siapa Saya gak mau Komentarin itu Intinya Kita akan Proses hukum Tetap Berjalan Kita akan Cari kebenarannya Siapa pelaku Utamanya Yang Baik Yang menjadi Sumber Bermasalah Ini Ini kan Selama Pemberitaan Ini kan Pastikan Dari Klien Abang Mengalami Kayak Pesikis Sudah pasti Dari pihak Abang ada Pendampikan Psikis juga gak sih Saya belum tahu Keluarga Mengambil Langkah Apa yang jelas Ini keluarga Sudah Ikut Campur Masalahnya Bukan Hanya Kita Tapi Dari Keluarga Besarnya Tenter Sendiri Sudah Mengambil Sikap Masalahnya Kita Lihat Besok Seperti Apa Udah Jelaskan ITE 27 Tokonya Posting Fotonya Bukan Hadiah Itu sama Angel Spitalah Ada Tiga Pasal Terus Di kuliah Dapat Semacam Bullying Di media sosial Kalau lihat Di kolom Komentarnya Itu kejam Kejam Lagi Oke Cukup Cukup Ya Terima kasih Tidak Tidak